selamat menikmati jumpa lagi dengan saya yang pormosa gimana kabar kalian semuanya semoga dimanapun kalian berada sehat selalu, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin, amin ya robbal alamin bagi ada yang suka dengan video saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe terima kasih di video kali ini saya mau berbagi cerita yaitu tentang TKW Taiwan dibalik gaji 12 juta rupiah ternyata harus butuh tenaga yang ekstra juga pikiran dan mental yang kuat gini ceritanya saya kemarin itu bertemu dengan anak Indonesia ternyata dia bekerja di lantai 5 dan menjaga anak 3 dari masih bayi sampai sekarang udah TK ya udah sekolah dia pas dilip itu cerita kepada saya saya juga baru tahu ternyata ada anak Indonesia dari Jawa Tengah Purwakarta itu Jawa Tengah terus dia jurhat kita sambil buang sampah itu kita jurhat saya tanya kamu menjaga nenek apa kakek aku ngomong itu dianya ternyata menjaga anak dia tiga masih kecil-kecil dan dibalik gaji yang majikannya ngasih Rp25.000 setara dengan Rp12.000.000 lebih ya sekarang kalau kurus Rp484.000 berarti Rp12.000.000 Rp100.000 tapi pekerjaannya itu non-stop dari membuat bekal untuk sekolah mereka bangun pagi di rumah masih beres-beres rumah masih masak semuanya dilakukan dengan mbaknya ya jadi walaupun gaji besar tetapi resiko juga gede ya pekerjaan juga berat katanya dia mau mau pindah aja sebenarnya disini udah lama udah dua kali kontrak belum pulang tetapi sekarang baru merasakan katanya tidak kuat karena yang dijaga itu bu wandel jadi yang jaga juga pusing juga ya kalau yang dijaga itu bu wandel karena soalnya apa-apa dia yang ngurusin jadi dibalik gaji yang 20 juta itu disini butuh perjuangan banget ya tidak mudah kalau dia belum berumah tangga dia masih gadis jadi belajar menyayangi mereka itu udah seperti ibunya sendiri ya malahan karena dari kecil dia yang ngurusin paling-paling ikut mama sama papanya juga cuma malam aja lalu tidur semuanya udah diserahkan sama pembantunya ya jadi ini curhatan teman saya yang kemarin ketemu katanya walaupun di gaji besar tidak ada istirahatnya siang juga tidak istirahat malam baru tidur jam 12 paling cepat gitu karena kerjaan di rumah juga masih banyak belum pagi ngantar anak sekolah niapin bekal semuanya ya ini untuk teman-teman semuanya yang mau menjadi TKW kalau menjaga anak itu juga tidak mudah ya semuanya bekerja itu tidak mudah kalau menjaga orang tua itu itu kadang juga ada yang rewel ada yang pikun itu juga berubah seperti bayi dan tidak bisa tidur kita intinya bekerja harus penuh perjuangan kalau tidak kuat mental bisa-bisa kita yang stress ya semoga saja kita semua para pahlawan devisa negara kita tetap semangat bekerja harus kuat menjalani apapun pekerjaannya kita harus bersyukur dan tetap semangat semoga pulang kita membawa kesuksesan amin semangat 45 yaudah dulu mungkin cukup sekian cerita dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf yang sebesar besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditunggu video saya selanjutnya saya ini tadi habis kepreset jadi perut saya sakit tapi alhamdulillah sudah agak mendingan mungkin kaget yaudah dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak wabarakatuh Terima kasih.